Intro Ecu, 84 tahun, mendayung sampannya dengan perlahan di tepi sungai Mandar, Kecamatan Tinamu, Kabupaten Polewali Mandar, selasa tanggal 10 Desember tahun 2019. Tamannya yang keriput masih disit menarik gagang dayung agar sampan meluncur di atas air. Sesekali dapat ujian anak itu menentikan sampannya untuk menggapai botol plastik yang mengambang di tepi sungai. Botol tersebut lalu diletakkan di haluan sampan yang telah penuh dengan sampah plastik. Memembuti sampah di sungai Mandar sudah menjadi rutinitas kakek Ecu 10 tahun belakangan. Diselah kesibukannya melaut dan menghenti istrinya dalung, 80 tahun, berdagang. Aksi kakek Ecu sempat viral di media sosial Facebook pada Senin tanggal 2 Desember tahun 2019. Akun bernama Silvani Agustiana mengunggap foto kakek Ecu sedang mengayun sampan berisi sampah plastik di sungai Mandar. Kejunggahan Silvaniya dibagikan ribuan kali oleh warganet. Sebagian besar mengapresiasi tindakan Ecu membersihkan sungai Mandar. Ecu tinggal di rumah khas suku Mandar yang berbentuk panggung di kampung resa kecamatan Tinambung. Di rumah itulah Ecu tinggal bersama istrinya, Dalu, serta putrinya, Asliya, 31 tahun. Sungai Mandar hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumah Ecu. Ecu mengaku setia memunguti sampah di sana lantaran prihatin atas kondisi sungai yang kian hari kian kotor karena ulah manusia. Muhammad Ashari Eri Susanto dan Ahmad Sulbar kita.com Terima kasih telah menonton!